Hai urbo laras ngeklo sawerumin ngek kato se ngek tampan ngek krisin-nisin sami-sami telah iya ngukupi orang grogi ngunin tampan ngeklo lirik-lirik nyong barangan orang grogi ngek 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 dalam-dalam Neko out to go senang antrok dibagi ke pirang-pirang secara dalam ya silap ikut go bakso yang moga-moga ngisuk payo Rabi boconeng ngosin suki kayaknya dalam samonek gendingan yang pemilih blok-blok yurah tetangga menangyum kuyonan kuyonan ngeklo samuanya ngek belajar ngeklo akmandan kaya mandan tadi mandan kecewa ya mas mawisinya oke deh ngeklo wis biasa kecewa akan amin disuntik suntik campak dan diakhir sering dicampakan hehehehehehehehehehe dalam-dalam master jomblo melas luk temen ya 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 di tong akna moga-moga diwe bocon esok bococin soli Terima kasih. 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 lukit-lukat kudunya langsung disandungi banyu ini 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 konsepnya di pinggir waduk ya lampu di bun bunan salah konsepnya lampu di bun bunan main padang ini lampu di bun bunan ada yang kesorot rain malah aku dengil-dengil insinyuris apa Alhamdulillah ada yang musim ketubluk lebih kita sekarang musim ketubluk lebih ya orang jeneng orang bisa bedak nanti mumpuni kalau kedupluk salam ala nabi Muhammad semangat loh Niki panitian ini tepuk tangan dulu Sabina mali buat panitik ya kita ingin konsepnya begitu larabiasa sing keprok utangi lunaskabe muka-muka rezeki ini sing barokah amin Allahumma konsep rezeki nang waduk semporniku ibarat niki kula dipunparingi wedang benundada kemikin yang baik jaluk disit kayak gimun ini kok seribakul wedang orang nyandakan manawi kula dipunparingi wedang ya kan tak kondisit orang-orang disandingkan orang tawaknya jadi ini ngomong karena niki wedangnya kula badi niki jatah nggak mumpuni ngatain ya Bu mergul niki jatah nggak mumpuni tentu nik kula inum barang kula inum amongko mesti nikan gelong naik wedangnya gelong mesti nikan dijog lah konsep rezeki begitu waduk semporn gengatan ketika dibendung mawon jangankan gustah larab ngejog yara mungkin dijog ngedibendung terus konarab dijog betul? betul? betul orang dialirna karo bocah yatim-yatim piatu buatan disumbangkan karo wong-wong fakir miskin du'afah keperipun gustah lah badai ngejog mulane gengin nopo ontane waduk semporn adalah satu filosofi kangge masyarakat wongten itlata semporn khususipun bahwa ternyata kulopan jenaz doyo kiranen duwe rezeki ajak lalenti alir-alirna karo wong-wong sih memang berhak menerima maka sesuai konsep pimpun gusti Allah masalul ladzina yungfiquna amwalahum fisa dililah kamasali habbatin ambatat samu'asana bila fikulli sumbulatimi atuh habbah tiang sodakoniku ibarat nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu makai setiap cabang akan tumbuh satus satus ping pitu sama dengan pitu ngatus esit ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu lima yasya gustala bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sodak loh Allahumma amin Allahumma amin mulang daluniki pengajian ini temanya memperalatali silaturahim dan semangat gotong royong antar warga desa Sempor saat ini mau kulotang ngeliat pengajian ini dalam rangka apa kepriwe ya mumpuni kepingin santunan tapi orang kebahagiaan muharam arep muludane simbulane sofar uspokoknya dalam rangka pengajian nanggap mumpuni lah aduh seniku panitia kulotang ledi sing penting warga masyarakat sadar sadar sing kepri pun ternyata kita punya status status kita siapa masukkah kita golongan wong suge apa wong fakir apa miskin apa jangan-jangan kita kategori wong doa pak jepulai pengajian niku supaya kita sadar diri sadar di sadar di sadar diri cek suara dulu sebelah kanan sana salamualaikum masya Allah wadun kabih ya 97% daluniki sing rawu estres di sedanten moga-moga didatasakan ibu rumah tangga yang kang soliha sebelah ngandap merikosinang petangan ya Allah walaupun ngoseteng petangan ngantuk korak kewenangan walaupun buatan keduman senek jajan sing penting keduman keberkahan keduman kerokmatan keduman pitulungan bebasan setara baklantoyan dedemi terang dulit malampira-mampir nyibret raklet gerandong racondong banaspati ilu-ilu rapada mulus semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mengopeng ajani tuntas ketua panitian jaluk diambung diambung garwane dewek sing teng petangan assalamualaikum ya Allah ngajini niki duduk praktis bu bokong ngeng lemprak sikiliatis ya sesuai konsep pesisata ya kayak gue gak wakilasa dewek orang keduman senek ya jajan dewek ikhlas nge ikhlas nge nik ngajini semangat kadus niki kinten-kinten ngajini badai sing segedap nopo sing dangu sing suwe segedap kan jalan protes melumbayari apura oh melurunan pada melurunan iya Allah dan terus niki judulnya klok yai urunan melesri log temen ya moga-moga singgawa barokalohumma ngajini badai sing segedap nopo sing dangu sedela nopo sing suwe sebentar nopo lama ukurannya dangu teng semporniku pinten jam astagfirullahaladzim dimembayari tapi asing manusiawi lapu ya nyong ngertin jenang sing bayari nyong tapi ya masa iya munggai setengah sepuluh mudohnya jam siji anak yai ceramah telung jam anak siapa nyong mumpuni ceramah telung jam ini ngundang apa ngontrak mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tak sampai pemanfaat masalah amin status kita niki siapa pengajar niku kan sadar diri sukihkah kita siapa wong sukih sukih niku contoh jatah belanja sedinten nge tumbas beras nge tuku minyak goreng nge tuku sembako nge bayar listrik setelah arisan nge nyonguni bocah sekolah nge tuku gas LPG sedinten jatah belanja niku telung ngatuh sewu jatah belanja sedinten tiga ngatuh sewu niku cukup nopo luwe telung ngatuh sewu sedinten turah ya Allah jangan wong wadun sempor kura kena dijak kompromi bisa nge ngomong jatah belanja sedinten telung ngatuh sewu kita lagi nge belani sampe yon benjenengan jatah belanja ini ditambul oke oke gak apa-apa hikmah yang saya tarik adalah berarti tiang-tiang piayi estri teng sempor jujur kona ah bahkan solikah tepuk tangan dulu dong ya 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 datus telung ngatuh sewu sedinten niku turah oke tek duna sedidik belanja sedinten jatah rong ngatuh sewu cukup oke rong ngatuh sewu ping telung puluh dina sewulan berarti sama dengan 6 6 ratus kena ngitung ke priwek kok senoraka rong rewangi nyong temen bu ya rong ngatuh sewu ping telung puluh dina sewulan sama dengan 6 juta yusartinah mengharap dewek orang karong rewangi jatah belanja ternyata sewulan entek 6 juta berarti kalau ada bapak-bapak kepala rumah tangga di desa sempor dalam satu bulan pendapatannya lebih dari 5 juta berarti niku sudah kategori wong mampu alias suge contohnya siapa sugi pak lura eh pak lura rong buatin niki yang pun di pak lura yang pun di piayinipun apa ini kok yang makin niki asto ngacung subohanamon ngapun tan pak lura pak lura dalam badan nyon piterang pak lura non seung gelur lura yang maksudnya ngapun tan pak lura niki dalam tanglet privacy tapi yuk masyarakat harus piersong ngerti kalau datus kepala desa pendapatan gaji sebulan niku berapa juta pak lura siap 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 walaupun pak lura niku rado isin tapi saya paham tapi saya paham ternyata gaji lura sebulan niku 3,5 juta sebengkok-bengkok kembarangan berarti termasuk lura niku kategori sugi su su sugi si pate wong sugi harus senang sodak si pate wong sugi kudu senang nyah 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 wong sugi si pate kudu senang sodak fakir siapa fakir niku adalah maaf wis gue liat penggawaian gue tapi gue liat penggawaian orang keduman penggawaian orang di luwian bandar orang di luwian warisan orang bisa nyambut kawai karena keduman penggawaian dinamakan wong fakir miskin si miskin niku di penggawaian tapi gue liat nyambut kawai sedina buatan sakit nyukupi kebutuhan sedina niku namanya mis miskin do'afa sinten do'afa niku wong do'if do'if niku lemah jadi do'afa niku wong lemah lemah apa nih sahwate yuwa Allah bener-bener ya ngaji karong sempur kimarakna wateng tambah kencot yakin iya sih iya do'if niku lemah tapi kan do'afa udah dulu lemah sahwate wong do'afa niku lemah ekonominya dikarenakan lemah secara mental maaf geng apun ten tiang autis keterbelakangan mental niku termasuk kategori wong do'afa ataupun tadinya sehat mentalnya tapi ternyata maaf stres sehingga depresi berat menyebabkan nonsewu gemblung edan kentir alias sinting niku termasuk dalam kategori wong do'afa sehat mentalnya tapi maaf cacat badannya disabilitas ngepun ten astone buntung sukune buntung netrane malayi nambutan sakit meriksani alias buta niku kategori tiang du'afa nik sing suge si pate kudus senang sodako kayak waduk sempor tapi nik maaf fakir miskin du'afa sing sabar nirima sing kona'ah nirima ing pandum soalnya no pombotan keliwatan iriga sing nganggur ne tada hudan ya sing sabar nirima wong anane tada hudan maka kalau sing suge senang sodako si fakir miskin kudus sing sabar nirima aja kewalik jaman sekarang niki indonesia wis merdeka pitung puluh walu tahun nyatanya ake wong lupa dengan status masing-masing maaf gak ada saya nyatan membandingkan status setrata sosial ke masyarakat ake wong maaf pendapatan ini si miskin tapi ternyata memaksakan kehendak anggar plus sir gue ini seporete orang anak tidak anak-anak anak ngangguk gelang seleng nging kabe sing kudungan gue alih-alih perentol perentol sekeong keong sing kalung dawan kudung itu kan wudel jilbaban gari anting-anting dicantai lang di ganti-ganti stilis monggo fashionable silahkan membahagiakan menyenangkan diri dengan cara mengikuti zaman monggo tapi mas tatok tum kata nabi saya ulang saya ulang mas tatok tum ngukur kemampuan karena mana arofan napsih arofan robi orang bisa maca kalau kekarapani dewek maka bisa maca kalau kekarapani gusti ilahi robi kira maka pendapatan esi miskin gaya ini ngone plesir hiling-hiling aja seporete ini mengkat kondangan kayak yayah padahal pendapatan esi miskin ngur mengkat plesir hiling gaya ini kayak yang suki giliran nampak blt karo pkh dadahkan melarat kabe ya maaf-maaf ngapun saya sepindah mali saya tidak membandingkan status cuma kirane berpakaian kan gak harus mewah rapi ini gak harus glamor rajini ini gak harus barang mahal kirane rapi menjaga kebersihan di dalam beres betul bu enik esi doyan blt esi mangan pkh yajah memaksakan kehendak utang banggo tuku motor pc ik mas tatotum kata nabi sing bisa ngukur awak kedewek diri kita sendiri mas tatotum ngukur kemampuan mulanya kita hari ini pertama diajak pengajian adalah kita ingat dengan status kita kita niki siapa yang kedua diajak pengajian berarti kita niki ken sadar diri tambah dina berarti umurnya tambah tapi kesempatan urib tengah lam dunya niki berkurang sesuai konsep praune getekane bebek bebek waduk sempor kanji nabi titi pesan jadid disafinah fa innal bakro amik wakuzi zada kamilan fa inna safar ba'id ibunya manggut manggut kanji nabi titi pesan kepada abidhar siapa abidhar abidhar sahabat kanji nabi mung sa'adhar sa'adhar selengan wong cendaknya selengan tapi sahabat kanji nabi niku mana sering ketitipan pesan kanji nabi jadi disafinah fa innal bakro amik wakuzi zada kamilan fa inna safar ba'id perbaikilah perahumu karena lautan waduk ini sangat dalam cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh kenapa kondandani perahu kenapa konggelet sangu karena kalau sudah ketemu pitung puluh tahun Indonesia merdeka mesti kepingin menangi pitung puluh sangat tahun Indonesia merdeka nabi ketemu karosew patang patang puluh lima hijriah mesti kepingin ketemu karosew patang patang puluh enam hijriah mulanya ngumur tambah tapi kesempatan urib halam dunia berkurang sing rambut putih wis saya mulih sing meripat lamur wis perak kubur sing nguntun ompong wis enggal ngerong sing nguntun ompong ya rasa cilik hati sing nguntun lengkap sinong ya rasa sombong kemaki ini jeneng seto ningu fa idha ja ajall luhum layas tak hirun asa atawa layas tak rimun ngentikan ikus yallah patin ikut tekan radis sangka sangka radinya nanya bisa panjen dengan duluan mumpuni keri bisa atau kalau keri jeneng duluan mau gak ikhlas nyong namanya pati tekan gak disangka gak dinyana nak wis tekan rabisa diundur rabisa dicok nah buktinya tani putanepak riduan kamil putanepak gubernur jawa barat almarhum emril punya sertifikat renang waktu hidupnya orang kalau punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang orang dikatakan mampu berenang kalau ada orang lain tenggelam dia tahu SOP aturan yang berlaku untuk nulungi dengan baik dan benar berarti sertifikat renang ahli di dalam berenang tapi nyatane sertifikat renang orang kan nepotanepak gubernur jawa barat almarhum emril sedo dalam keadaan syahid akhirat dalam keadaan tenggelam berarti sertifikat renang orang kan apa maning sampai sertifikat vaksin bu 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 anu ngajinya sampai jam setenggal subuh kan ya tak kontak genah enggak soalnya nanti titipan amanah kadar ngajinya harap sesuai jam setengah nanti kalau nanti titipan amanah tapi amanah dipanjang nanti bu ngapun sangat karena nanti amanah wajib saya sampaikan ngapun ini titipan amanah dari panitia mumpuni widi kayak surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk ini temen kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat ranting NU Sempor Alhamdul kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi bahasa planet mana tuh dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan warga masyarakat NU ranting Sempor duit sodak infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing itu tulisannya kikwi nyungkung garimacatok cuma mandan kebablasen guni macat ngapun ten sangat bapak ibu panjenan rawuk wantem riki sepindah silaturahim kaping kalipun kangge pengausan kaping tikone pun bonus bisa sakit meriksani rain mumpuni dan yang keempat ngapun sangat nge bad di sewuni sodak jariah kintan kintan di sewuni sodak jariah ikhlas kintan 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 saya tidak meminta karena jari kitab sirul asror kitabnya syekh abdul qadir al jailani meminta minta untuk makan neku hukumnya makro halo halo iya masih fokus kan kalau khawatir bunyong serius jengan orang fokus yang ngantuk sinikma tapi kan ngantukan kebangetan kedang kluduk kodong sengkleh wongantuk lambene dom kedang kluduk dipangan ular wongantuk mangakaro pinter jengan ya nanggone kitab sirul asror kitabnya syekh al jailani meminta minta jaluk jaluk ngomangan nikum makro hukumnya tapi sodak yang terbaik adalah sodak gue nyambung ngurip jengan punya tetangga jombol lansia gak bisa nyambut anaknya bubar jengan sodak bentuknya sembako dipangan kenang seminggu nikus sodak yang terbaik sodak gue nyambung ngurip tapi walaupun sodak yang terbaik adalah sodak panganan karena gue nyambung ngurip meminta minta untuk makan nikum makro hukumnya hari ini saya tidak meminta tapi saya ngajak jengan ngajak berarti kamu perintah perintah karame lu sodak tapi jengan gone sodak sesuai dengan kemampuan mas tatok tum kata nabi sesuai kemamp sesuai kemamp sing dadi banyak yang segede banyak mas tatok tum namanya sing dadi bebek segede bebek sing dadi ayam segede ayam sing dadi manuk darah doke segede doke manuk darah sing dadi manuk mprit ya orang usah memaksakan doke segede dendok banyak melas nganti dobolen sesuai kemampuan miliar miliar dadi 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 mprit dadi mprit dadi mprit dadi banyak mentale muslimat nus sempur mentale wong sugi cita cita kepingin dadi banyak banyak adalah endok sing ukurannya paling gede berarti duit ukuran paling gede satu sewo banyak satu bebek sakit ayam batang puluh manuk darat telung puluh bat manuk mprit tira astagfirullahaladzim ya jarong ewubu gelang bedinggo kalung dawan tekan wudel mas awes sodako rong wudel sesuai kemampu dimulai dulu sodakonya dari saya anda jangan salah paham sodako ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini dan sodako ini bukan untuk nambah yang pelop penyong tapi mutlak kemaslahan kemaslahatan berkesinambungan pengajian-pengajian NU wantan ingranting sempor dados sodakonya akan dimulai dulu dari saya niki wingking sebelah kanan kursi adalah asisten saya makanya nyempluna duit paling kotak infak terlebih dahulu tapi pada pada asisten nyempluna duit tapi kan duit duit nyong hidup pamerah ginah nah benjana rasalah paham jadi mumpuni soda koram melu nyemplu nasi nyemplu nasi tetan nyong tapi duit duit nyong iya iyalah ngarang mani mengasisten bayar rinyong kok kotakin faknya monggo minggarin tang panggung non sewu ibu-ibu persiapan ngerogosak dompet sing orang ngerogosak dompet iutang dingin kalau sebelah ngesuk ketemu sarutangi babak babak monggo ngerogosak adok om basar min sarungan berarti rakatokan yuk sarap babak serogorogoy silahkan kotak infaknya muter sinambi moco solawat sesarangan ini moco solawat apa karawitan disit sekedap sekedap soleh wawumpun perjanjian saking mas sintan ustad lukman ngendikane pas lagi infak sodako mau rebanannya dulu setelah rebanannya nanti ada khusus lagu kan grup karawitan ngaten nge dibagi-bagi ya mengkotok sawer RKB Masora ya ya temenan lah mengharap dewek mancing emosi rang andelan untung blankonet anu puntuk aneng buri anggar puntuk anggar 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 grup rebanan apa mas seto siap siap saking pemuda meriki tunjung seto siap 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 saya tahu gaji tentara ini enggak seberapa gaji tentara sebulan ada amplop penyus sepanggung enggak 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 ibu-ibu segalian persiapan murraya kudus sotaku lur jelas sotaku hake tewek mahlura monggong mbak kotakin mingga teng panggung sinabi masak salawat sesah dengan salu ala nabi muhammad maulayah maulayah salli'ala habibikal muskawfah salim ya rabbi ala nabi kalam mujtabah salim ya rabbi ala nabi kalam mujtabah maulayah salim ala habibikal muskawfah salim ya rabbi ala nabi kalam mujtabah salim ya rabbi ala nabi kal mujtabah wanilam takha muhammad wa abba bakri sidik wa rasidik qi sidik qi sayi til khulafah terjum ulada dil awla ana'im lana bi shifah Qala ya salli ala habibika al-Mustafa Sallim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba Sallim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba Wa nilam dah Muhammad Umar Ibn al-Khattabi Mubasyiram biljannah wa bila adali syakhira Harjum ya Rabbi al-Mawla asalih bihi adana Qala ya salli ala habibika al-Mustafa Sallim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba Sallim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba Wa nilam dah Muhammad Umar Ibn al-Affadi Kanza al-Mujtaba 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 Wa nabiika al-Mujtaba al-Mujtaba Sallim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba Wa nilam dah Muhammad Umar Ibn al-Mujtaba Sallim ya Rabbi al-Mujtaba al-Mujtaba Sallim ya Rabbi ala nabiika al-Mujtaba Sallim ya Rabbi al-Mujtaba Fruit-Amb-Mujtaba Sallim ya Rabbi al-Mujtaba al-Mujtaba Sallim ya Rabbi al-Mujtaba ingkang saya besok kau nolak bala narik Rizky Insyaallah Rizky kan betok baru kalau humak monggo kotakin fakir tetap muter niki yang pertama karena grup rebana dulu yang ngiringin saya saya kasih saweran dulu monggo-monggo semangat banget turun diwekna bewis ngadek bisit bu ya Allah giliran kau disi cabar ngebu karawitan emang kau najarin ngajarin nanti jam siji kan kudu dibagi-bagi bu tenang saja yang jilbab merah-merah dan baju hitam ini perpaduan baju ireng karo apeng berarti kami tetap dantengun Masyaallah luar biasa rebanannya solawatan karawitanya pun tetap solawatan tenang orang-orang yang berkreativitas hari ini termasuk rebana, santri karawitanya juga santri santri tapi emang dan bloak bloak setidik kayaknya ya buatan santri ini ku santri S ini ku sanggup A ini ku akan eneruskan T tuntunan RI RI ini ku napa? Republik Indonesia ya bener tapi kan madan kurang pas kayak lagi jelasin santri S sanggup A akan eneruskan T tuntunan RI ini ku Rasul ilahi Republik ini sih ya ini jenangan nge santri nge santri tapi mandantu aset didik dalam-dalam tesin apa? si bujang kuratakon orang-orang beluak nakut di beluak kayak gitu ya lojang ya 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 ki balan yang jenangan modelnya kayak gitu yang jenangan berati aku nih bala kacir ini mas ya Allah orang apa-apa katu senegu oh katu senegu iya ya isengono karepelah salu halal nabi Muhammad bangga kotak infaknya tetam muter matur mbanun sangat sodako panjalan hari ini adalah untuk nambai kas infak sodako bu kange kegiatan keluarga besar NU ranting wanten inggeri sempor kesani kegiatan kegiatan pengawasan lari-lari ingkang santunan anak yatim-yatim piatumeniko tersalurkan dengan baik keluarga besar saking nah dotil ulama amin Allahumma amin sing tak deleng miki anak sing ngawih sepulih anak sing rongpul anak sing seket lurai malabang-abang barangan malabang nyongweru miki anak rongi ube disolasi gak masalah jenengi menung sakwe jangannya karo barang duit rongi u pada-pada rongi ube disolasi iii duit sejuta kurang rongi u barang monisi juta kok betul laras wa asa'an takrohu say'awwa huwa khairulakum wa asa'an tuhibu say'awwa huwa syarulakum jadi menung sak aja senengnya pelek nah barang sepelek karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepelek duit rongi ube ketena sepelek bu tapi nyatanya rosa mawi sengit karo duit rongi ube nyatanya duit rongi ube nek lagi butuh ube kadang digolet yang nge betul laras sengit karo rong aja berlebihan karena sewaktu-waktu mesti butuh karo di sengit kemau betul laras mulai ternyata singmangkeneki sodak rata-rata adalah masyarakat kecamatan sempor warga sempor dan sekitari yang nyatanya notabene adalah seorang petani maka yang jadi petani rasa cilik nanti jenang gak punya jabatan gak usah minder jenang bukan insinyur gak usah insecure soalnya apa kan jenapi paling pembelaan kepada kita masyarakat petani tanggile kitab namanya kitab iana tutolibin juz dua kan jenapi ngendika akan afdolul mukasabi azurong itu sa utama utamane penggawaian adalah seorang petani 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 semangat banget ya Allah kenapa neki kanatang awulang suara dan menggemang tapi pan senkawi tahu saya meniteni dan menengeri semangat semangat banget ya Allah terbandon sangat rasanya kepingin banget yang melakukan dalam orang saya perintah perintah dua dua kan ngatur ngatur nyong barangan bu 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 kan jenapi ini ini pedamalan dia saudagar alias pedagang kudu ini kan kan jenapi mbelani karo pekerjaannya sendiri kan jenapi kan jenapi kudu ini pekerjaan yang paling utama pedagang kan jenapi pedagang tapi artinya kan jenapi adalah menungso ingkang pinunjul piyai kekasih pun gustel ingkang adilnya begitu luar biasa karena kan jenapi ngunidatos saudagar ngunidatos pedagang niatnya adalah mendistribusikan hasil dari pertanian maka kan jenapi antuk hadith afdolul mukasabi azurong atu utama utamani penggawaian adalah seorang betak betak ya Allah kini lora kompak banget supaya ronjong ya Allah kadar ngucap tani tak berpelit temen ulangi ulangi kok disit jago kupen bareng bareng pekerjaan yang paling utama adalah seorang betak yang kedua seorang pedagang yang ketiga seorang kuli buruh atau tukang atau ahli profesi dan justru pekerjaan yang terakhir nomor empat adalah pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara nomor papat petani nomor siji tentara nomor papat petani nomor siji sekcam nomor papat petani nomor siji presiden nomor papat petani nomor siji lurah nomor petani nomor petani nomor keren apa keren bangga apa bangga tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak generasi bangsa indonesia zaman sekarang gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani kenapa dan mengapa karena anak-anak kita lahir dan hidup di zaman IT zaman kecanggihan teknologi dan anak kita punya pemikiran kepingin pakai skill otak gak pakai otot hanya jago nangkursi orang metuk ringete tapi agih hasile itu anak-anak kita yang masih punya menghalu esindue cita-cita seperti itu nyatanya jadi petani rekasa re rekasa re mulanya dibelani dengan kanji nabi tapi pembelaan kanji nabi bukan tanpa sebab karena nabi ngendika senandur nandure petani datik naso dakoh senandur nandure petani dati so dadi so nandur pari digrumut bereng berarti petani sodako karo bereng nandur singkong dipangan tikus berarti petani sodako karoti nandur jagung dipangan nanuk berarti petani sodako karoma senandur nandure petani datik sodako mulanya uli pembelaan saking kanji nabi karena petani harus punya skill mengolah tanah ngerumatnya gak mudah ngolet pupuknya susah kadang-kadang bareng panen di dol payu nek pertanyaannya dimana peran pemerintah ajak keprok bisit nyurampung gugup peng lepaki darah begini begini bu pemerintah negus ngerewangi petani kok diantaranya adanya irigasi perairan ingkang gambil kayak contoh ngapun waduh sempor tapi nyatanya yang bisa panen nengkong nengkong tekan gongin buayan yorah cilacap kebanyu serayu mulanya ajak dhati anggih anggih orang-orang ngerti orang kentang kimpul melu ngorong-ngorong itu ceritakan gun kucil lacap yudu jalur jalur cilacap niku irigasi saking serayu serayu niku asali sakang banjar negara lewat banyumas ngantos demuki cilacap cilacap niku pernah jadi lumbung pati terbesar sejawa tengah bien karena memang rata-rata teng cilacap niku mutlak petani pati selama ini pemerintah yosay kali masyarakat petani ndamel irigasi ndamel perairan ingkang say kemudian ada kelompok tani cuma kadang-kadang pemerintah kurang sosialisasi maaf-maaf lagi niku teng washington bisi amerika serikat petani temrik demo kali pemerintah apa kata petani amerika november not not a country bahasa cilacap asli november kalau enggak ada petani not a country maka tidak mungkin terjadi adanya satu negara berarti petani ini adalah justru roda ekonomi paling pokok ini itu petani ini jepang negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya diundang pengajian sampai ke negara taiwan orang saya tahu bahasa apa siye siye ni hauma mahauni saya durungnya dibantul terjawab disitu teng taiwan bosannya apa mesti saya muri teng taiwan saya disuguhkan di restoran halal tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya teng australi antara sayur dan daging justru negara negara maju lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya sangat memuliakan para pekerja petani tapi teng indonesia pun saya maaf artuku pupuk baikku dengan kartu tani niatnya apik pemerintah adanya kartu tani adalah supaya masyarakat pirso mana pupuk yang bersubsidi dan mana yang tidak yang kiranya tidak mendapatkan bagian pupuk bersubsidi aja mangan bagian petani singoran dua tapi cuma kurang sosialisasi pemerintah kadang pemerintah lupa yang jadi petani siapa wong keluduk wong jaman jaman min wong 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 lar tuku solar be kudung nganggu aplikasi wong jene wong tab berang ngerti aplikasi panganan apa silahkan punya ide ide yang semerlang tapi jangan lupa sosialisasi masyarakat di ngerti sepat dos nopo masyarakat petani hidupnya makmur berarti ini PR kita bersama kalau sudah 78 tahun Indonesia anak-anak kita yang hidup di zaman IT silahkan banyak-banyak ngasih pirso ke masyarakat ini loh kecanggihan zaman supaya bisa mengikuti kalau anak-anak zaman sekarang yang titelnya sudah kuliah sarjana bahkan titelnya insinyur kok menyalahkan dengan metode pendidikan orang zaman dulu ya kurang etis karena tidak pendidikan orang zaman dulu memang tidak setiap benar dan tidak semuanya salah nyatanya pendidikan orang zaman ini justru bening bersih betul-betul dengan bahasa ingkang indah zaman contoh ngendikannya Sayyidina Ali Karamaluhu Wajah bahwa ternyata namanya orang tua wajib memberikan warisan kepada anak ini berupa al-khilmu apa ini al-khilmu arif bijaksana tahu penempatan dan tahu posisi contoh orang tua kita menggunakan didik anak ini apik banget seindah itu orang tua yang didik kita pendidikan yang zaman itu bukan mitos itu bukan terhayul masa iya menggerak-gerak jagongi bantal itu itu namanya ilmu muktadol hal saya ulang saya ulang muktadol hal menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya bantal ini memang sekedar benda tapi bantal ini tidak istirahat manggone kepala maaf bahasa indonesia ini kepala bahasa krama biasa krama biasa sirah bahasa sempur kenapa astagfirullah hal azim ya yang ngerti yang langsung muda kalem ini 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 pengajian zaman mengendas mengendas nabunya ini 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 model maaf maaf kepala neku adalah organ tubuh yang sangat penting saking pentingnya ini kepala orang yang paling penting di besa sempur namanya kepala des bukan wudel desa orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sek bukan dengkul sekolah dan terus kepala neki organ tubuh yang sangat penting saking pentingnya ini kepala kita masih bisa disebut manusia merga esiana sirah buktinya ternyata tengah wengi lurah sempor kerawan tamu anak yang ketok ketok pintu bareng dibuka lawang ternyata tamu lurah sempor sikile buntung maaf tangannya juga buntung dan ternyata ngetrane malayina badan sakit meriksani setelah pak lurah sempor melihat ada tamu yang disabilitas datang ke rumah pas tengah wengi pak lurah iba akhirnya dipersilahkan masuk diparing unjukkan diparing daharan malah tempat lurah diparing sodak kan kenapa kok nikutamun diparing sodak kan lurah sempor terkenal lurah yang sangat dermawan terkenal leluk 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 bu teman ya cacal mengkotek di teman leluk leluk apa tapi beda cerita tangga wangi lura sempur kerauan tamu anak sing ketok-ketok pintu barang dibuka ke lawan ternyata tamu ne pak lura sikile genep loro astana gak lengkap kali tapi diletekan gulu sirai langka kayak kayaknya ngelurai lawan langsung ditutup jepret pak lura melepetan kamar terus ngeloni 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 pantal guling si pisang ngentut lura sempur kerau ngendika kerau bulura ya Allah ayang mbeb bulura jawab ya mas al aliran listrik untuk nopopak ya Allah dan iku melayu melayu tangan bengi ya Allah mak mikisintek bukanlah wang jepret tamu ne du menungsa lah bisa nih urana nasirae kepala adalah organ tubuh yang sangat penting saking pentingnya ini kepala kita masih bisa disebut manusia merga esiana nasirae bantal memang benda tapi gara-gara kepala bantal pun kaparingan berkaing mulia lakuana bantal dijagongi bokong ngecewrah ngecew namanya gak muktadul hal gak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya gak semestinya berarti dasar pendidikan orang tua kita zaman dulu begitu penuh dengan filosofi bahasanya indah nyatanya didikan bening salam ala nabi muhammad selamat menikmati 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 wis biasa kecewakan amin disuntiknya suntik campak dan akhirnya sering dicampakan dalam-dalam master jomblo melasrok temen ya 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 ditonggaknya moga-moga kembali-mali karena kamu ya Oh ya tekan prau layar tetes memang ngapun-ngapun sangat prau layar impun Kulau kubah liriki kersane sakit gendidik lari-lari zaman sekarang gpd nganggela kusing makinikipau layar gimonggo karena memang panjeninan sakit dengan go versi prau layar ya silahkan sing penting wis nganggau solawatan ngatain ya bunge tiang sepuh wajib mewariskan anak adalah warisan al-hilmu aris dan bijaksana yang kedua kata sayyidina alikarramaluhu wajah orang tua wajib mewariskan ilmu kepada putra-putri ini al-ilmuniku pengetahuan pendidikan sedangkan jarani kitab sarah sulam mutawik dijelaskan bahwa ilmu dari orang tua kepada anaknya di bagi dua yang pertama ilmu obbuddiyah saya ulang ilmu obbuddiyah tulis eh bu Assalamualaikum Assalamualaikum ngastabukun apa mboten ya Allah betul pun apa mboten kebiasaan sebelah kiri meriki Assalamualaikum ngastabukun apa mboten yawisara bapak bapak Assalamualaikum Assalamualaikum jangan benar-benar ya Allah bapak-bapak saya pergi kalem-kalem banget terus ngajirin na ngadoan karena panasin iya wang payurabi karururungku penggunain buluak beda ini kurang payurabi kayak gitu satu rumah keduburan bapak saya Assalamualaikum nanti saya upak bapak saya ngastabukun apa mboten mboten betul pun apa mboten assalamualaikum salahnya ngundi nebak panceng nanti kalau tangan saya tutup menanen pak ulangi bapaknya ngastabukun mboten 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 atau pulpen mboten orang ngawa buku tapi ngawa pulpen unti pulpennya dalam kejagongan pulpennya kejagongan sanggara kayak gini orang nyandak pikir aneh sing boten ngastabukup pulpen gak masalah niatnya kulomboten nyeramain jenengan tapi niat kita eling kinelingan ngatan gak ibu ilmu orang tua kepada anak pertama ilmu ubudiah tata cara ngibadah sing bener cara ni wudhu tata cara ni sholat ni ku orang tua aku udah ngajari aja diajari anak hanya gara-gara ibu ni males ngantar maring kamar mandi nguyu setur ture ini kan karena didikan orang tua ni kader si cilik iii si cilik iii si gede nyatanya ngeri nguyu cempet-cempet nawi terandu iii si cilik iii si cilik kesucian diri nak pancen wong tua ni biasa jaga kebersihan orang mungkin anak bocah ngetur setur ture nguyu mungkin karena memang anak ni ku yang meneru tiang sepueh maka ilmu ubudiah orang tua mencoba memberikan ilmu supaya anak bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu mana yang membatalkan sholat minimal ngerti tata corah sholat sing bener ni ku tiang sepueh ngarai putra putri ni yang kedua belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajibannya kepada sang anak apabila belum mengajari ilmu asasul kasbiyah fil baik saya ulang ilmu asasul kasbiyah fil baik ilmu tata cara wong tua mulang anak nyambut gawe pekerjaan rumah soalnya maaf wong sukih wong orang duwe wong nake wong melarat wong miskin wong kaya wong nake pejabat wong lanang wong wadon orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya tata cara ni ngubai pir kurang kompak kurang kompak jenengi tiang sepuh durung bisa diarani gugur kewajibannya apabila wong ngajari anaknya tata cara ni ngubai pir ngekelesap nyumet kom ngubai klam ngubai caw lho lho jangan hanya gara-gara saya ngubai cawet lo nike dicap full garutawi kasar lo nike bukan lagi ngubai saru karena anak sing lebih saru siapa gue bocah wis SMP wis SMA tapi maaf cawet besi di kumbah-kumbah nanang biyunge anak bocah kene kai gue anak bocah kene kai gue maaf non sewo nike bukan nafsu nike klo sing ceramah tapi klo nike menjelaskan tentang kitab bocah wis baleg kok anak celana dalem masih di kumbah-kumbah nanang biyunge nike orang usah jenang nyalana sapa-sapa naik anak bocah ngepelek ngediplak na wong tua karena terkadang ada orang tua yang justru memanjakan anak tapi malah justru kebablasan anak wong tau nge ucap kaya ghe nyongki wong sugeh mumpuni wong yong beratau ngubai klambe kona rewangi dewek nyonya kepinginan aku melu mulia koh anaknya nyong isuk sekolah sore ini les nyong ngomong kora naku isuk sekolah sore ini les baliknya ngaji mau kau balik ngaji rasanya kelas apu langsung turubahnya ngaso niat mulia kna putra nih tapi kebablasan maaf non sewo pekerjaan rumah jangan dianggap beban pekerjaan rumah adalah skill keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak baik anak kewong sugeh baik anak lanang ataupun anak wadun anak manis nambai mumpuni nyongki tukang macul anak wadun anak wadun anak wadun ku kudu gubernur iya niat apik melarat aja diturun turun tapi kewajiban didik anak wadun orang asing orang asing keprok keprok disit kok ini segede itu dibaksa keprok ya sesuai kalau telenggong nggak ngerti telenggong ini nutuki gamelan orang ngerti telenggong mulanya saya bapak ibu orang tua zaman saya bingung didik anak nganggut cara yang kepriwe jantemenan dikerasi sedidik kau boleh dikerasi mentalnya yang terguncang padahal ibunya hanya kasih shock attack gentak anak anak ini ngerti rasa disiplin ajaknya gue bocah semaur mama jahat bapaknya wis wudu Arab ngajak anaknya sholat lho bocah urungatus bapaknya nyeleng tikuping bocah coter bocah ngoneng semaur ayah udah nggak kayak dulu ayuh udah nggak sayang nyamaku bocah langsung gawe surat mangkat minggat ih bocah zaman siki bu anggar minggat minggat temenananku padahal setiap anak ini ku mesti wayah-wayah kecilnya kepikiran kepingin minggat orang kepingin minggat jajal jaman mien ya Allah rekasannya luar biasa limaulah setahun mien wis pada mbojo payu rabi magenan areparing pedangan baik kudumaring pawon wis kudu siap kelari betul kudu siap suluh garing leres arep liwat baik kudum datakan nginteri beras arep mesusim barangan nurungnya pernah ketel jaman mien mulanya jaman mien ya Allah begitu bening pendidikan orang tua kita jaman dulu anggar padangmulan tengah wengi kok padangmulan lanang wadun bujang perawan dolanan conjang ngumpet dos dosan kubat sodor bian lanang wadun bujang perawan tengah wengi wengi ora dir diran lah nonger nonger bewek panter salah nonger bewek tengah wengi naik padangmulan dolanan dos dosan gubak sodor Jangan ngumpet Miein lanang wadun bujang prawan Pertanang pekarangan Balira meteng Betul Leras Sebening itu pendidikan Wong tua zaman mien Padahal lanang wadun bujang prawan Pertanang pekarangan Balira meteng Zaman sekirang sama menda tak kumpetanang pekarangan Balangi sarung Meteng Jadi wadun zaman undang-undang Mana undang-undang yang berlaku Nyatanya wong mien Masya Allah dus-dus anang kedung Dus-dus anang kali Mien lanang wadun bujang prawan Udah bareng gawannya sarungnya bapake Jiret pucuknya sarung Melayu sekang ketanu Tanggule kedung Butu-butu-butu-butu Mek Gebiur Kan sarungnya melembung Cekaling gawannya pucuk Ngisor sarungnya Ngengge ke wakating Mien lanang wadun bujang prawan Udah bareng Orang-orang yang pikirannya kotor Padahal udah bareng loh Yang ceritanya kayak merinding Lanang wadun bujang prawan muda bareng Orang-orang yang pikirannya ngeres Sejernih itu pendidikan wong tua zaman Mien Maka kalau ada anak zaman sekarang Menyalahkan metode parenting orang zaman dulu Gak etes Gak pas Karena penunceng maaf-maaf Gak setiap pendidikan orang tua zaman kita dulu Mien bener Yang gak setiap pendidikan wong tua zaman Mien bener Tapi nyatane Sebening itu pikirannya wong zaman Mien Nyatane Gak setiap pendidikan orang tua zaman Anaknya rulas Jadi wong kabel Langkasnya jadi cempek Lah zaman senik ibu Wong tuan itu bingung Saran didik anak Wara keperiwara Kayak mien Soalnya sih ibu Dikerasi orang boleh Jari mental pesikisnya yang kena Digentak jari mentalnya terguncang Akhirnya bahasanya wong tua alus Seperti ini didik anak Gak cah Kok sekolah lagi yang pinter Ngajinnya yang bener Gak bapak Mulai bungut-bungut Irang kayak bibis Ibu jajan masih kira ngerti bibis Gak tawarin sawah Bera Lah bapaknya ingin mengucap Tukang macul Anaknya jajan di tukang macul Ia orang ngerti bu Jajan masih kibibis apa Ya maaf-maaf ya bu Nek wong tuan itu tukang macul Anaknya yang memang jajan di tukang macul Tapi minimal Anaknya diajak Maring sawah Ben ngerti Oh jebulnya yang kuliah Dibiyayani dengan tukang macul Hanya gondis sekolah Nganti tekan sarjana Anu dibiyayani karena tukangnya Mbered Anaknya Orada di tukang macul Apa salah Nambung tuannya diajak Maring sawah Minimal anak kan bisa bedak Di wongkal di arit Kok bisa bedak Ndindaud Ndindgaleng Minimal anak Diajak Maring sawah Kok ngerti Oh caranya gaweleleran Kayak kaya Nyuk 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 Sretet Geseru Nyuk 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 Sretet Geseru Dalam Orasa takun Kayak wistau Orang zaman sekarang Modelnya niku Hanya kepingin melihat Pas lagi suksesnya Nggak mau melihat prosesnya Kulau niki Anak itu kak ngarit Dan saya Ngang tikawi cilik niku Dati pangun wadus Wadus Kulau patang pulut telu Lanang kabeh Singwadun kru nyongtok Lah kok takun kaya wistau Bali sekolah Kulau tahun 2001 Kelas 1 SD Umur 5 tahun Ya dati pangun wadus Yadudul es Rilin keliling Wist Angun wadus Nggak wajitik Tangan nih Kulau nikilang ini Es di canteli Tremus es Abun bali anggun wadus Ini bekas Tremus Gagang Tremus Mereka Mereka Dati pangun es Lilin Sintak tawani Es Kulau nang sawah Pak Masa kakan es Nopong boten Nang tengah sawah Tawani es Nangga duit Nangga ruli du tangi Nah terus Bapaknya Ngaru tangi Kepribun Bapaknya Ngeboten Masti teng sawah Kan dalemnya Bapaknya Teng sawah Bapaknya Ngearwan Ngekulah Ngearwan 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 Bapaknya 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 Pindah sini Ngekana Tekan sepren Ngear utang Loh utang ya utang Nggak bisa Utang ini Hanya sekedar Di kelas Nggak bisa Utang ini Hukumnya utang Jawaban Ngeteng kitab Yanatu Tolibin Oh Ngengan ngomong apa Sahuri apa Orang usah nantang Perkara Kertukang ceramah Udu sampean Ngengan Bersing kerasa Tersinggung Mulanet Mulanet Jika biasan Belawak Dada orang Diarani Begini Utang ini Nggak sembarangan Bu Walaupun Hanya sekedar Utang Utang satu Seperek Pusy Demut Temut Teng kitab Sarah Dijelaskan Kalau Orang tua Meninggal dunia Wafat Masih meninggalkan Utang Baik utang janji Atau utang duit Yang kedua Meninggalkan Wasiat Atau nadhar Yang ketiga Pernah Suge Tapi sampe Wafatnya Belum berangkat Haji Kok Ahli warisnya Memaksa Supaya warisannya Dibagi Maka sama halnya Warisannya Ahli warisnya Mangan Duit Ribah Kulau ulang Kulau ulang Wong tua Sedo Wafat Masih meninggalkan Utang Baik utang janji Atau utang Berbentuk duit Duniawi Yang kedua Meninggalkan Wasiat Atau nadhar Yang ketiga Pernah Sukih Tapi sampe Wafatnya Belum Berangkat Haji Maka Warisane Dereng Bisa Dibagi Wong tua Wong tua Siji Bisang Rumat Anak Wulu Tapi Anak Wulu Durung Bisang Rumat Wong tua Siji Kulau Anak 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 Kita Zaman Sekarang Ini Tahunya Dan Hanya Mengerti Nek Wong tua Sedo Mati Ya Warisane Dibagi Anak Wong Kene Kekwe Anak Kekwe Hanya Gara Gara Rebutan Warisan Kero Sedulur Kandung Nanti Tahunan Raghel Takun Takun Hanya Gara Gara Rebutan Warisan Kero Sedulur Kandung Nanti Kepapasan Dalam Pelengos Pelengos Anak Kekwe Anak Kekwe Maka Kekwe Sehingga Apa Bentukannya Na'udhu Bila Himin Mulani Nonsei Wubu Sampai Masalah Bak Waris Niki Anak Ya Kudung Ngerti Kurang Lagi Ngerti Bu Melas Wong Tua Melas Wong Wong Tua Maaf Kalau Disini Ada Piyayi Mohamad Dia Saya Sampaikan Bahwa Kami Orang NU Kalau Ditilar Sedo Oleh Sanak Famili Niku Unten Kendurina Lung Dina Betul Mitung Dina Leres Acaranya Tus Nyewu Sampai Acara Haul Adalah Dalam Rangka Birul Walida Ini Bagus Si Wong Tua Bok Jere Sapan Acara Mitung Dina Sepit Turut Dengan Acara Hall Anak Sanak Family Sedulur Kenalan Punya Sangkut Paut Yang Masih Dihutangkan Oleh Almarhum Maka Anak Bisa Dibuat Casing Soleh Soleh Dengan Cara Ikut Melung Rewangi Nyarutang Ataupun Sangkut Paut Yang Sepuh Diberesi Kalau Anak Niku Ciri Anak Yang Soleh Soleh Amin Allahumma Amin Maka Resiko Dados Yang Sepuh Memang Berat Didek Anak Niku Susah Zaman Sikit Dikerasi Orang Bisa Dialusi Banget Kebab Blasan Bingung Kudup Putar Otak Didek Anak Ngomongi Lalu Alusman Ih Sekolah Dibiayani Bapak Dibuat Cangat Jini Pinter Sekolah Bener Bapak Mungkin Dina Bungut Bungut Direng Sawah Ngomong Sekolah Naku Naku Itu kan Kewajiban Orang Tua Ayah Apara Gerontor Tentu 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 Lalu Lalu Maning Anak Ngan Halus Banget Dibuat Sekolah Difasilitasi Tentu Tentu Berarti Ini Difasilitasi Jadi Kewajiban Tentu Tentu Rebo Kemis Identitas Batik Jumat Setu Kelambi Pram Besi Ketambahan Kelambi Olah Raga Seneng Kewajiban Bapak Mau Fasilitasi Kewajiban Sekolah Ya Bapak Boro Boro Sekolah Seragam Terima Lungsuran Bekasan Seneng Seneng Selasa Abang Putih Rebo Kemis Abang Putih Jumat Setu Abang Sekolah Seneng Sepatu Rung Bodol Bebis Ganti Bapak Boro Sepatu Anung Sikil Dipuntul Keresek Belhamdulillah Eh Si Semur Maning Kewajiban Ih Itu Kan Zaman Dulu Ayah Berarti Selama Ini Ada yang Nggak Beres Dengan Sistem Pendidikan Di Indonesia Ini Zaman Keterbatasan Nyatanya Buat Saya Prihatin Lesekis Dimakmurkan Dengan Fasilitas Yang Ada Anak Pinter Banget Gone Ngulik Fakta Dari Orang Tua Saking Keluarga Besar Masyarakat Ranting NU Wanten In Sempor Ngetan Pengajian Hari Ini Yang Belani Masyarakat Petani Yang Juga Mendidik Anak Supaya Anak Kita Berhatian Alhamdulillah Jam Pintan Jam Pintan Bu Jam Jam 10 Jam 10 Waktu Indonesia Sempor Oh Datas Teng Waduk Sempor Niku Jami Mundur Niki Lanjut Terus Sampai Jam 1 Subuh Ya Allah Kalau Mingga Maka Niki Setengah Sedoso Ternyata Niki Jam 11 Bu Sengendikan Jam 10 Niki Ngapun Sangat Memang Kulau Matur Kali Panitia Kulau Jatah Ceraman Niku Rata-rata Pengajian Dua Jam Tapi Tergantung Saking Panitianya Karena Kulau Niku Seniki Ngangge Pakem Kalau Pagi Naik Jam 10 Turun Jam 12 Kalau Lebar Duhur Naik Jam 2 14 00 Maka Mandap Jam 16 00 Mungkai Jam Loro Mudun Jam Papat Dua Jam Kalau Malam Naik Jam Sembilan Turun Jam Sebelas Tapi Naik Dunggana Jam Setengah Sepuluh Jam Sebelas Mudun Dunggana Jam Setengah Sebelas Jam Sebelas Mudun Harus Punya Pakem Pula Naik Boten Gada Pakem Nosewuk Sing Rusaka Wake Kulau Ceramah Niku Ninten Ninten Mesti Ping Tiga Naik Boten Gada Pakem Nosewuk Sangat Niki Musim Musim Pancaroba Lagi Musim Tiang Sakit Debunya Luar Biasa Orang Lagi Kemayu Kemayu Kayak Yaya H Udah Alergi Debu Cuma Kenjaga Soalnya Debu Niki Begitu Luar Biasa Kerasa Kerasa Kedar Pering Ndi Oh Jere Kawatir Senek Ketuker Ye Ye Ini Ada Informasi Dari Panitia Pengumuman Pengumuman Dari Akhirat Barang Siapa Berangkat Ngaji Belum Dipimpin Doa Gugupan Bali Maka Suaminya Nikah Lagi Sing Wiskadung Kontur Karo Melaku Ucap Lah Berangkat 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 santriniku tentunya tugasnya adalah tabarukan ngalah barokan luar biasa panitia hari ini tepuk tangan dulu dong buat panitia wangten indusun sempormeniko engkau sudah berkonstribusi dengan semangat mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetap akan imani ditetap akan islami ditambah ikhsani paringi sehat panjang Yusof Yusof yang manfaat ingkang barokah paringi putra putri soleh soleha datas masyarakat tingkang alia ibadah masyarakat tingkang ahlul jannah dijauhkan dari wabah musibah pungkasan Yusof ganti khusnul khatimah amin Allahumma klosun ampun kondur ampun jengkarumin sama kedua tipun imami kalian Bapak Kiai lo kembalikan dematang muko simul aukot pembawa acara MC sumonggo matern Banu sangat Busek Cam wakili di Saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sempor Pandarami Latu yang mewakili Bapak Kapol Seket yang mewakili warga besar GP Ansor Pak Lurah Matur Banu sangat Pak Lurah telah mendukung kami panitia dan seluruh warga masyarakat Sempor Mugi-mugi sabibare doa makin jenang kondur dengan tidak ada halangan satu apa sehagat bertemu lagi lain majelis amin Allahumma setelah Pak Nuhaki Pampuntan usik wa nafsi bitaqwa Allah wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh doa tipun imami kalian popok yai semonggo salu ala nabi Muhammad Allahumma sali ala Muhammad salu ala Muhammad Terima kasih.